Bupati dan para pejabat Boalemo kucurkan anggaran besar-besaran untuk mendukung OAN Boalemo malam ini yang tampil di grand final di Akademi 6 Indosiar. Tak tanggung-tanggung, menurut informasi yang kami terima, pihak pemerintah Boalemo gelontorkan uang ratusan juta rupiah sebagai bentuk dukungan mereka untuk OAN Boalemo agar menjadi juara DA enam tahun ini. Tak hanya dari pihak pemerintah, masyarakat Boalemo juga bahu-membahu mengumpulkan dana untuk mendukung OAN. Bahkan, masyarakat yang ada di sana, rela mengelar solidaritas dalam rangka men-support OAN Boalemo yang tampil malam ini di DA enam Indosiar babak grand final. Sebelumnya, seperti yang diketahui, penampilan Akademi OAN Boalemo di top 2 grand final pada ajang dangdut Akademi 6, DA enam, Indosiar tadi malam, membuat publik yang hadir di panggung Indosiar terhiknotis. Bagaimana tidak, OAN yang memiliki suara merdu itu mampu membuat penonton terkesima dengan alunan suara tinggi yang menjadi salah satu ciri khasnya. OAN yang hadir dengan tembang lagu Bunga Dahlia rupanya dinilai sangat menjiwai lagu tersebut. Dia bahkan diakui mampu membawakan lagu dengan sempurna. Tak hanya penonton, empat juri di panggung DA enam Indosiar tak tanggung-tanggung memberikan standing applause atas penampilannya, penjiwaan OAN dalam membawakan lagu sangat baik. Saya bahkan meragukan lagu ini tak dikuasai OAN, tapi dia membuktikan dia mampu dan tampil sempurna, ujar Hetikus Endang yang memberi penilaian atas penampilan OAN. Kamu punya bakat luar biasa. Jarang sekali menemukan bakat yang sangat luar biasa. Tambah denada, kamu punya cengkok yang sangat bagus yang tidak dimiliki oleh penyanyi lain. Puji Dewi Persik, calon juara satu, favorit saya, Celetuk Soimah. OAN yang merupakan perwakilan Provinsi Gorontalo ini menjadi salah satu favorit juara dalam ajang pencarian bakat ini. OAN yang sebelumnya tak diprediksi masuk dalam top grand final justru membuktikan jika dirinya mampu bersaing dengan daerah lain. Dirinya pun optimis menjadi juara dan membawa harum nama Gorontalo khususnya daerah kelahirannya Kabupaten Boalemo. Dalam top 2 grand final ini OAN bersaing juara dengan Novia, akademia yang berasal dari kota serang Provinsi Banten. Di babak akhir tersebut, pria bernama lengkap Haryanto Tuna ini berhasil mendapatkan standing ovation dari semua juri saat membawakan lagu dengan judul Bunga Dahlia, Ciptaan Alwi Hasan. Para juri yang hadir terlihat sangat menikmati merdunya suara kontestan asal Provinsi Gorontalo itu. Salah satu pujian yang mereka lontarkan kepada OAN adalah penjiwaan terhadap lagu yang ia bawakan sangatlah baik. Menurut Bunda, malam ini kamu betul-betul bisa mengekspresikan lagu kamu dengan penjiwaannya, karena kamu kekuatannya adalah di penjiwaan, kata juri, Hetikus Endang saat mengomentari penampilan OAN. Tak hanya juri, penonton yang hadir di Studio 5 Indosiar, khususnya pendukung yang hadir secara langsung, juga amat terhibur dengan penampilan OAN. Mereka hampir tak henti-hentinya meneriakan Yel-Yel sebagai bentuk dukungan terhadap OAN. Sebagai informasi, babak grand final D6 belum berakhir. OAN dan saingannya, Novia asal serang, Provinsi Banten, masih akan tampil lagi pada Rabu malam untuk penentuan akhir siapa yang bakal menjadi yang terbaik. Untuk hasil akhir babak 2 grand final tadi malam, OAN Boalemo berhasil mendapatkan polling sementara dengan angka 52 persen. Sedang Novia dari serang hanya mendapatkan polling sementara 48 persen.